Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Plita. Senang bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara. Di badan kita yang pertama, di dalam tahun 2022, kita adalah tema Tahun Kesehatan Rohani di tahun 2022. Dan saya berharap setiap Saudara, di 2022 ini saat tedunya setiap hari teratur, bagus, enggak bisa pagi, ya siang, enggak bisa siang, malam, enggak bisa malam, mau tidur pun boleh. Paling tidak, Saudara memiliki waktu setiap hari membaca Alkitab. Karena firman adalah makanan rohani kita. Kita bukan hanya makan dari roti, tapi juga kita makan daripada firman Allah. Kalau Saudara mau kuat menjalani hari-hari yang sulit, dekatlah dengan firman Allah. Makanlah firman Allah, supaya Saudara strong dalam Tuhan, menjalani masa-masa yang sulit ini. Milikilah doa-doa pribadi minimal 15 menit setiap hari. Ya, bagusnya pagi hari, bangun pagi, kalau tidak bisa pun siang, atau sore, atau malam. Paling tidak Saudara punya doa pribadi 15 menit, punya saat teduh, baca Alkitab. Saudara minta, di gereja kita ada pembagian saat teduh, kotbah kita setiap minggu ini dipecah dengan saat teduh. Dan itu ada di staff full timer. Silahkan diminta, tinggal nomor WA, maka Saudara akan dikasih saat teduh seminggu. Saudara tinggal akan baca. Nah, Saudara yang saya kasihi, di minggu yang kedua ini, kita akan belajar yaitu doa yang dijawab. Ya, kalau minggu yang pertama kita belajar bagaimana penyembahan yang berkenan, kita akan belajar doa yang dijawab. Berapa banyak yang rindu doa-doanya dijawab Tuhan? Amin Saudara? Saya yakin setiap kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari kitab Matius 6, ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-8 saja. Kita akan baca sama-sama ayat 4, Matius 6, ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita membaca dengan iman. Satu, dua, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, saudara, ayat 9-15 saya enggak bacakan, itu adalah doa Bapak kami yang di sorga. Saudara sudah pasti tahu doa Bapak kami yang di sorga, itulah contoh pola doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu pola doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara, yang saya kasihi, kita akan belajar yang pertama hal-hal apa saja yang membawa doa kita pasti dijawab Tuhan. Sesuai dengan Yaakobus 5 ayat 16. Yaakobus 5 ayat 16, mari sama-sama kita membaca Satu, dua, iya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba sama-sama dengan kata mulai doa orang yang benar. Satu, dua, iya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi berhapal ayat ini. Saudara kan harus meremakan firman Allah. Doa orang yang benar. Satu, dua, iya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini jelas berkata doa orang benar. Bukan semua orang yang berdoa tapi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu kita penting sekali bagaimana belajar doa yang berkenan. Doa yang benar di hadapan Tuhan. Setiap kita sudah pasti berdoa tapi apakah doa kita berkenan? Apakah doa kita sudah benar? Apakah doa kita sudah dijawab oleh Tuhan? Mungkin-mungkin doa kita masih banyak yang belum dijawab Tuhan. Karena kita salah berdoa. Salah cara kita berdoa. Nah saudara yang saya kasihi kalau kita lihat Tuhan melihat pada masa itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi mereka suka berdoa itu di jam-jam tertentu di tempat-tempat tertentu bahkan di keramaian-keramaian. 2006 saya sudah berangkat ke Israel saya membawa jemaat lebih kurang 28 orang dan saya melihat di keadaan orang-orang Yahudi rabi-rabi mereka dan mereka memang sangat-sangat patuh kepada hukum Tauratnya di mana mereka itu berdoa di simpang-simpang jalan kemudian mereka berdoa di sinagoge sinagoge itu adalah tempat di mana orang bisa berdoa orang bisa berjumpa sinagoge itu bukan hanya rumah Tuhan bukan tempat berdoa saja tapi tempat bersosial tempat mereka bertemu bersama-sama. Nah saudara Jumat malam bahkan saya melihat dari hotel mereka itu semua satu keluarga kakek, nenek, cucu anak, menantu kumpul semuanya siap-siap untuk mereka berdoa dan besoknya hari sabat mereka tidak boleh melakukan apapun jadi hari sabtu di Yerusalem di kota itu sangat sepi kenapa? karena semuanya sedang berdoa mereka semuanya sedang membaca Alkitab sedang beribadah nah saudara yang saya kasihi Tuhan Yesus melihat ada orang-orang Parisi yang berdoa di jalan berdoa di simpang berdoa di tempat keramaian tujuannya untuk dilihat orang tujuannya untuk diperhatikan orang tujuannya untuk dipuji orang ini yang salah di hadapan Tuhan ini yang perlu kita buang maka poin pertama adalah doa yang berkenan doa yang tidak munafik doa yang tidak munafik doa yang tidak ada topengnya maka kalau kita lihat dalam Alkitab dikatakan Matius 6 ayat 5 sampai kepada ayat 6 dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya jadi kalau saudara berdoa saudara ibadah saudara melayani untuk dilihat orang upahmu gak ada dari Bapak upahmu gak ada dari Tuhan upahmu sudah engkau dapat dari pujian orang itu sama kalau saya juga berkotba disini supaya saudara memuji saya supaya saudara meratakan wah kotba Bapak itu bagus saya terima pujianmu dan saya merasa senang dengan pujian itu dan saya sudah mendapat upah daripada pujian itu tapi saya tidak mau bukan untuk saudara lihat kotba saya hebat bukan untuk saudara puji kotba saya luar biasa tapi saya mau berkotba menyampaikan suara Tuhan untuk Tuhan untuk memuliakan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan makanya kalau orang berdiri di mimbar ini kalau tujuannya untuk Tuhan gak gugup dia kenapa orang gugup di mimbar karena ingin diakui karena ingin dipuji karena ingin diperhatikan itu yang membuat dia gerogi dan gugup saudara tidak akan gerogi dan gugup kalau saudara bilang semua yang kulakukan ini adalah untuk Tuhan saudara akan memberikan yang terbaik yang saudara bisa lakukan oleh karena itu Tuhan katakan 6 tetapi jika engkau berdoa masuklah ke kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu maka Tuhan menyuruh kita kalau berdoa masuk kamar tutup kamar supaya orang gak melihat kita supaya orang gak memuji kita tapi siapakah yang melihat kita berdoa Bapak di sorga siapakah yang memberkati kita Bapak di sorga makanya buang jauh-jauh di hatimu ibadahmu ingin dilihat orang doamu ingin dilihat orang perhatian orang supaya tertuju kepadamu jangan dirimu jadi perhatian ingat 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan melihat hatimu manusia melihat penampilanmu tapi Tuhan melihat hatimu maka yang poin pertama adalah jangan ada kemunafikan munafik itu gambarnya seperti ini kira-kira kita pakai topeng kita pakai topeng jadi bukan aslinya wajah kita jadi kalau kita jumpa orang begitu ramah shalom haleluya puji Tuhan di rumah binatang kebun binatang ini orang-orang munafik di gereja oh shalom eda sampai di rumah suaminya bodat gak sama dia di luar dengan di rumah yang paling tahu aslimu orang rumahmu kalau engkau punya supir supirmu kalau engkau punya pembantu atau asisten rumah tangga asisten rumah tanggamu paling tahu watak orang di rumah itu itu munafik munafik itu lain di hati lain di mulut lain yang dilihat lain yang tidak dilihat orang yang tulus itu sama saudara mengusah menunjukkan apa adanya yang kedua saudara harus belajar berdoa jangan bertele-tele maka Tuhan bilang pada poin yang kedua ayat yang ketujuh jangan bertele-tele Matthew 6 ayat 7 Tuhan tidak membutuhkan kata yang banyak Matthew 6 ayat 7 sama-sama kita baca 1-2 lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Tuhan tidak butuh banyak kata-kata kita bahkan sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu kebutuhan kita Tuhan Tuhan bisa menjawab Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara sebelum saudara ucapkan jadi kenapa perlu kita ucapkan karena Firman berkata mintalah supaya diberi ketuklah maka pintu dibuka makanya jangan bertele-tele kalau saya tanya sama saudara apa arti bertele-tele apa arti bertele-tele apa arti bertele-tele pernahkah saudara mendengar orang yang ngomong bertele-tele dan saudara gak suka betul kalau kotba saya pun bertele-tele pasti saudara gak suka walaupun saya orang tele saudara dengar kita gak suka orang yang tidak to the point orang suka dengan to the point makanya BTL batak tembak langsung biasanya orang-orang yang di sana ada yang di luar sana orang bilang langsung tau ini orang batak orang batak itu gak suka mutar-mutar batak tembak langsung kita gak suka bertele-tele bacerit banyak cerita minta sama Tuhan itu kita minta Tuhan aku mau sembuh sembuhkan aku dalam nama Yesus amin gak usah kita bertele-tele oh haleluya engkau penguasa pencipta langit dan bumi engkau Allah kasih Allah luar biasa dasyat Allah ku Allah el sadai Allah maha besar gak harus begitu meminta sama Tuhan kalau saudara bayangkan Simon Petrus ketika dia mau tenggelam kalau dia berdoa udah mau tenggelam udah masuk ke dalam air dia berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu kira-kira di akhir di bawah dia sudah sampai dimana di dasar laut kalau dia pakai bertele-tele artinya Tuhan tahu bertele-tele bukan berarti kita gak boleh doa lama Tuhan juga berkata berdoa minimal satu jam tidak sanggup engkau berjaga-jaga satu jam bahkan Tuhan berdoa semalam malaman doa semalaman pun bagus cuma jangan namanya semalaman suntuk semalaman ceria dulu namanya kami itu doa semalaman suntuk jadi kalau berdoa semalaman suntuk semua doa semalaman ceria saudara bertile-tile itu adalah berputar-putar banyak kali kata-katanya kita gak suka jumpa orang saya kalau suka rapat itu langsung to the point ini jawabnya ini jawabnya ini masalahnya ini selesai ini mutar bertele-tele menjumpai orang bertele-tele kita pening nanti ujung akhirnya pinjam lawangmu tapi awal-awalnya dia bilang woh bapak makin ganteng ya makin keren bapak rumahnya bagus banget ya pak ya aku lihat bapak makin luar biasa tapi terakhir bisa pinjam ya pak sekali lagi saya mengajak sama saudara jangan pertama jangan ingin ibadahmu dilihat jangan 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 sampai ibadahmu itu waduh sampai di kede pangsit pun engkau berdoa begitu lama sampai pangsit itu dari panas jadi dingin kebetulan kau bawa teman-temanmu ada 5-10 orang udah pulang ibadah kedua setengah satu lapar udah ada panggilan ilahi dari tengah pas kau pula berdoa oh kami berdoa buat Ukraina dan Rusia yang lagi perang banyak kelaparan disana Tuhan temanmu bilang disini juga disana banyak susah kami lebih susah saudara makan indomie itu paling enak panas-panas makan pangsit paling enak panas-panas maka saudara berdoa untuk doa siapa silahkan kalau di kamarmu lama silahkan tapi ketika doa keramaian gak usah bergaya-gaya apalah doa makanan terima kasih Tuhan kami bersyukur makanan minuman kau berkati kami Tuhan jadi kesehatan bagi tubuh kami berkati pakir miskin berkati orang yang berkekurangan kami nikmati berkatmu dalam Tuhan Yesus amin itu kan doa bersyukur bukan doa untuk bangsa-bangsa semua kau doakan tapi di rumah kau tidak berdoa orang yang munafik itu di luar kelihatan rohani di dalamnya busuk seperti kuburan di lap di kapur putih di cet putih dalamnya tulang belulang buang topeng jangan jaim jangan sandiwara apa adanya be yourself sehingga orang akan melihatmu enak saya mengajak sama saudara berdoa itu sangat menyenangkan jangan ada kemunafikan dan gak usah juga berdoa pakai suara yang terlalu gimana dia kan bapak kita anak anak dengan bapak itu ngomongnya enak apa adanya honey ngomong ke saya jemi ngomong ke saya honey kalau mau minta uang jajan papa minta ada uang jajan gak jemi juga begitu uangku udah habis kemarin papa pinjam kan balik kan aku papa dia saya enak dengan dia gak perlu dia harus kepada saya ngomongnya bapak kami yang di rumah yang kami hormati sebagai kepala rumah tangga imam di rumah ini berikanlah kami uang jajan secukupnya maka saya akan berkata pulanglah dengan damai sejahtera bahwa makanan kita bukan hanya pangsit cahaya tapi firman Allah makanlah firman Allah dan berdoa juga suaramu jangan dibuat-buat bilang haleluya haleluya itu suara hidung haleluya Tuhan bilang kau sumbing ya suaramu gak begitu kalau karena ada kelainan oke lah gak ada masalah tapi kalau bilang suaramu bagus gak usah balik oh haleluya doa-doa di STM kalau engkau di STM kalau engkau di Marga jangan tunjukkan engkau orang karismatik yang terlalu berlebihan doa sederhana aja apalagi kalau engkau disitu pakai bahasa roh pula di doa Marga digunikanlah surep bijaksana sehingga kita doa itu gak ada kemunafikan kita berdoa itu enak didengar orang seperti Bapak dengan anak seperti Bapak sayang anaknya demikianlah kau mengasihiku hari depan indah kau beri rancanganmu rancanganmu yang terbaik bagiku sama Bapak di sorga itu enak walaupun kata-katanya salah-salah dia tahu hati kita gak dibilangnya itu salah saya hanya ajak sama saudara buanglah keinginanmu ingin dipuji orang buanglah topeng ingin diakui ingin dilihat rohani gak usah ada sandiwara sebagaimana kita adanya jangan bertele-tele kita bisa minta sama Tuhan bahkan ada doa orang doa gosip doanya gosip loh ini pendoa siapa pendoa siapa bisa doa gosip tahu doa gosip seperti ini contohnya dia berdoa memang untuk Bapak Ibu Gembala dia berdoa untuk keluarga Gembala atau berdoa untuk pelayan-pelayan lain dia berdoa Tuhan kami doakan Bapak Ibu Gembala kami mendengar cerita-cerita seperti ini kebenarannya kami sih belum tahu ya Tuhan Engkau pembela bagi Bapak Ibu Gembala kami tahu gak selama orang yang mendengar itu cerita apa ya Tuhan kurang lengkap doa kawan ini di sebelahnya saya menjawab jelaskan cerita itu begini Tuhan ada cerita Bapak Gembala kami megang tangan perempuan di San Plaza anak gadis ini masih kedengaran dari telinga kami tapi kami tolak pekerjaan setan-setan dalam nama Yesus setannya masuk melalui dia itu namanya doa gosip saya mengajak mas saudara doalah dari hatimu karena keintiman dengan Tuhan sebagai Bapak dengan anak tidak perlu dipuji orang tidak perlu dilihat orang bolehkah kita berdoa di simpang-simpang karena ada restoran di simpang empat boleh gak ada salah kita berdoa begini gak ada salah saya kelai sekali lagi berdoalah hikmat makanan bersyukurlah kalau bisa pun tiga atau tiga menit udah cukup untuk doa makan tiga menit menurut saya kemudian kalau saudara berdoa syapaat di gereja saya pernah dulu kita buat gereja kita ini berapa tahun yang lalu doa syapaat ditunjuk satu orang 20 menit dia 20 menit kotba 25 menit udah sama dengan kotba siapa yang bisa men-stopkan dia lagi doa syapaat orang tua pula langsung saya bilang mulai minggu depan gak ada doa syapaat saya bilang repot aku ibadah kita hanya 90 menit dimakannya 20 menit diingatkan doa kita hanya 5 menit roh kudus gak bisa diatur-atur apa ribadai ini aku pikir roh kudus itu tertib roh kudus itu teratur bahasa roh kudus itu tertib teratur sopan sehingga ketika orang mendengar bahasa rohmu itu orang juga bisa merasa tertib dan terlebih hidupmu dipimpin roh kudus menghasilkan buah roh kudus kalau sudah berani berbahasa roh kudus tunjukkan buah roh kudus kalau tidak kau tunjukkan buah roh kudus orang akan tidak simpati dengan bahasa roh karena bahasa roh bukan memberkati orang bahasa roh menguatkan dirimu sendiri sehingga bahasa roh saya tidak menguatkan tidak memberkati saudara sebaiknya bahasa roh saya saya gunakan di kamar saya di tempat saya pribadi tapi kalau disini saya gunakan itu karena ingin menguatkan saya karena saya juga perlu ingin dikuatkan supaya saya kuat menyampaikan firman Allah iya dong karena ada juga orang dengar kotbah kan matanya gini terus kan ngeri-ngeri sedap juga lihat itu gak semua orang kotbah gini-gini tapi ada juga yang begini-gini artinya cepatkan kotbamu artinya macam-macam saya mengajak sama saudara jangan bertilih-tilih Tuhan tidak membutuhkan kata-katamu yang banyak untuk menjawab doamu Tuhan hanya membutuhkan apa Tuhan hanya membutuhkan imanmu Tuhan hanya membutuhkan imanmu yang ketiga adalah yang ketiga dikatakan tidak meragukan Tuhan yang pertama dikatakan adalah tidak munafik tidak ingin dilihat orang tidak ingin dipuji orang semua kita yang melayani semua kita yang beribadah disini semua kita yang datang jangan ingin ingin dipuji ingin diperhatikan orang kedua berdoa lah to the point mintalah dengan sederhana berbicara lah anak dengan Bapak jangan mutar-mutar jangan bertele-tele apalagi kalau engkau di STM apalagi kalau engkau di kumpulan marga tunjukkanlah bahwa engkau anak Tuhan dengan Bapak yang begitu dekat sehingga orang senang ketika-ketika engkau berdoa jangan ketika namamu ditunjuk berdoa langsung orang berkata siap-siap 15 menit sehingga orang merasa ketiduran saat doa saudara saya mengajak yang ketiga adalah poin yang sangat penting tidak meragukan Tuhan tidak meragukan Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-8 8 jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum minta kepadanya jadi Bapak sudah tahu apa yang saya perlukan sebelum aku minta sebelum saudara minta Bapak di sorga sudah tahu jadi Tuhan hanya butuh imanmu maka dikatakan dalam kitab Jakobus 5 ayat yang ke-15 mari sama-sama kita baca Jakobus 5 ayat 15 satu doa ya dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni ayat ini jelas berkata dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia jadi doa itu yang penting apa iman kita doa bukan menjadikan saudara itu menjadikan Tuhan itu menjadi ATM engkau minta-minta terus engkau minta-minta terus tetapi yang paling penting dalam doa itu adalah relationship relasi hubungan yang indah dengan Tuhan yang paling saya nikmati kalau saya pulang ke rumah adalah bicara dengan anak-anak bicara dengan istri saya orangnya paling suka family time keluarga itu yang paling indah dan sekarang ini yang paling banyak dirusak adalah gak punya waktu lagi bicara-bicara istri suami gak punya waktu lagi orang tua dengan anak-anak kita sudah sibuk dan sibuk diputar oleh kesibukan dan tipu daya iblis adalah menyibukkan manusia sehingga manusia itu gak punya waktu lagi bersekutu dengan Tuhannya gak punya waktu lagi bersekutu dengan pasangannya bersekutu dengan anak-anaknya bersekutu dengan seiman tipu daya iblis zaman now adalah menyibukkan manusia mencari uang menyibukkan manusia dengan segala kegiatan dunia ini lupa bahwa manusia ini hidupnya terbatas lupa bahwa yang paling utama itu adalah Tuhan oleh karena itu saya mengajak semua saudara mari sama-sama kita berdoa dengan doa yang lahir dari iman karena iman itulah yang menggerakkan kosa Tuhan karena iman itulah yang dilihat Tuhan itulah yang membuat doamu dijawab Tuhan dan doa itu adalah satu hubungan intim doa itu adalah nefes napas kehidupan berdoa itu menyenangkan kalau saudara merasakan satu persuku Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan saudara berdoa 15 menit gak terasa setengah jam gak terasa apalagi diawali dengan penyembahan saudara mungkin bisa pakai youtube pakai gitar lagu-lagu pakai untuk menyembah Tuhan saudara di dalam kitab Markus 11 ayat yang ke 23-24 bilang begini Markus 11 23-24 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya ayat yang kedup lampat sama-sama kita baca satu dua ya karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu saudara ketika engkau berdoa dengan iman ayat ini berkata percayalah doamu telah engkau terima ketika engkau berdoa Tuhan aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus gak salah kita mengulangi lagi aku sembuh dalam nama Yesus itu gak bertile-tile itu afirmasi pengulangannya menguatkan gak salah itu itu bukan bertile-tile aku yakin aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus 10 kali pun boleh itu namanya afirmasi meyakinkan dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh aku sehat keluarga ku diberkati ekonomi diberkati anak-anak ku diberkati pernikahan kami diberkati hidup kami diberkati dalam nama Yesus ketika engkau berdoa dengan iman bayangkanlah doamu telah dijawab aku berdoa dalam nama Yesus kami punya rumah Tuhan dalam nama Yesus rumah kami ada di dunia ini Tuhan sediakan bayangkan engkau punya rumah bila perlu beli foto-foto rumah tempelkan bila perlu tawar gak salah nawar terima brosur-brosur jangan ketika gak ada uangmu orang kasih brosur langsung gini jangan engkau membeli itu bukan dengan uangmu dengan iman engkau membeli mobil bukan dengan uangmu dengan iman tapi bayar ke toko bukan dengan iman dengan uang betul gak saudara nanti orang nanti koko-koko itu bilang bayarlah dengan iman dia bilang nanti susah langsung dia bilang jemat mana gb belita saudara membayar dengan uang tapi bayangkan mobilnya sudah ada bayangkan engkau sehat bayangkan pernikahanmu harmonis bayangkan anak-anakmu dipulihkan apa yang kau imani kau minta bayangkan engkau telah menerimanya kalau itu engkau lakukan saya percaya engkau akan menerimanya berdoa dengan iman berdoa dengan percaya dan engkau telah menerimanya imajinasikan apa yang kau imani tepuk tangan bagi Tuhan Yesus tak terbatas kuasa Tuhan